Halo semuanya apa kabar saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada nah ini adalah salah satu tugas saya atau aktivitas saya sebagai ibu RT 100% ibu RT iya halo guys nah ini apa membersihkan atau ini saya udah baru kelar cuci piring di mesin cuci ya saya tidak setiap hari loh cuci nih kadang 2 atau 3 hari sekali gitu ya Nah inilah males tuh lihat babalatak jangan dihiraukan karena saya lagi males beberes nah ini unik ini gelas dari Putri Gunung Kote Slembang Bandung dan ini usianya berarti sudah 30 tahun karena dari tahun 94 ya Nah ini bagian gelas sudah beres sekarang kita tutup dan saya akan lanjut ke bagian lain nah ini gelas tukang udah kosong Nah sekarang saya melihat tuh disitu piring 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 nah kenapa saya piring di bawah karena saya takut ngeborolo jadi piring itu kan lebih tebel ya jadi di bawah aja lah nah sekarang kita masuk ke bagian untuk nimen alat-alat begitulah senok dan sebagainya jangan dihiraukan jangan dihiraukan bagaimana atau gimana barang-barang yang ada disini karena semuanya tidak 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 bagus lah gitu biasa-biasa aja nah ini udah beres gitu yang penting rapi dan bersih nah ini Bryce saya mau cerita ini dulu saya itu suka koleksi yang namanya senok-senok kecil gitu nah seperti ini gitu pas saya dulu koleksinya hanya 2-3 saya punya tiga bagian gitu tapi pas saya waktu berkunjung ke rumahnya mertu ke rumah mertua gitu mami mertua nah eh dia banyak banget ya udah aja saya minta semua saya minta dan dia kasih semuanya aja asal saya mau seneng gitu ya biarin lumayan kan daripada beli ya jadinya sekarang bukan koleksi ya gitu aja deh nah sekarang udah beres semua nah ini jangan lupa di elap-elap biar tetep bersih dan high jenis ya dan jangan lupa brai ini kalau sudah di apa itu dibereskan cek takutnya ada sisa makanan yang nempel atau tersumbat disitu kan geleh ya saya juga pernah gitu kalau lihat mesin cuci orang lain pas dibuka teh itu kan kosong tapi nyaten nih buladi gitu maksudnya bukan menghina tapi kotor kan jijik ya jadi harus selalu dibersihkan sekian terima kasih sudah nonton duidui